Pertemuan antara delegasi dagang Jepang berlangsung di ruangan Bupati. Didampingi Sekretaris Daerah Nofli Wawiling, Bupati memaparkan potensi daerah, khususnya sumber daya alam perikanan dan pariwisata. Sementara dari pihak Jepang, anggota Dewan Narita Ijima Teruwaki menyampaikan keinginan mereka untuk berinvestasi pengembang biakan unagi atau belut. Selain itu, terdapat juga pengusaha Jepang yang ingin bekerjasama di sektor pariwisata. Intinya, mereka sangat tertarik dengan potensi sumber daya alam yang ada di Minasutara. Bupati Minasutara Joneganda mengatakan, kedatangan delegasi Jepang di daerah ini menandakan Minasutara sudah dikenal di mancanegara. Ini menjadi modal besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan peluang investasi dengan negara Jepang. Memang datang juga sekaligus untuk melihat potensi-potensi wisata yang ada di Suwajibara. Kebetulan, mereka datang ke Minasutara ini karena mereka tahu bahwa di Minasutara ada Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata sekretulitas. Makanya mereka berharap bahwa akan terjalin hubungan yang intens antara Narita Siti dengan Minasutara khususnya, khususnya atau Sulawesi Utara pada umumnya untuk bisa dibangun sektor pariwisata dan perikanan tunagi. Bupati Joneganda juga berharap semua stakeholder termasuk warga bisa bahu-membahu mendukung investasi Minasutara agar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dunia Arai Kompas TV Minasutara, Sulawesi Utara